Menteri Agama Yakut Kolil Kumas mendorong aparat kepolisian menindak tegas setiap pelaku penista agama karena telah mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menanggapi dua kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Josef Falsang dan Desa Madi Darmawati yang terjadi baru-baru ini. Ia juga mengapresiasi langkah proaktif aparat dalam menindaklanjuti dan mengambil tindakan atas laporan ujaran yang mengandung penistaan dan menimbulkan keresahan. Menurut Menak, tindakan menistakaan agama memang tidak dibenarkan apapun alasannya. Karenanya menjadi tugas aparat untuk melakukan tindakan tegas pada setiap bentuk penistakaan agama siapapun pelakunya. Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak terpancing dengan dua kasus tersebut dan lebih mengedepankan kebersamaan dan toleransi yang telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Saya berharap aparat penegak hukum segera memprosesnya itu agar tidak menimbulkan kericuan-kericuan atau reaksi-reaksi yang kita semua tidak inginkan. Nah saya juga berharap semua tokoh agama apapun agamanya untuk kembali mendidik umatnya kembali kepada substansi agama. Bagaimana agama itu menghargai perbedaan, bagaimana agama itu memandang keyakinan yang dimiliki oleh orang lain itu sebagai hak gitu ya yang tidak boleh dipaksakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.